Setelah bertemu dengan Kementerian Hukum dan HAM, P3 hasil Muktamar Jakarta akan mendapatkan pengakuan penuh. Hasil ini dicapai setelah melakukan pembicaraan penuh dengan pihak Kemenkum HAM. Sekjen DPP P3 di Miati Natakusumah mengatakan Kemenkum HAM akan memberikan pengakuan resmi kepada kubunya. Ia menambahkan amar putusan P3 ini memang kuat, baik bersifat perdatasus, sengketa parpol, maupun terkait keputusan tata usaha negara. Ia mengimbau kepada seluruh kader P3 dari Sabang sampai Merauke untuk tenang. Rencananya tanggal 7 mendatang, partisipan P3 dari seluruh Indonesia sebanyak 10 ribu orang akan melakukan aksi demo di Kemenkum HAM. Lampar tanggal 15, tapi lebih cepat lebih bagus untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Agung. Di amar putusan Mahkamah Agung sudah jelas bahwa harus dicabut SK yang ilegal, batal demi hukum. Dan pengesahan itu menunggu kelengkapan. Jadi kita berharap kelengkapan dalam waktu 1-2 hari ini kita...